Intro Pasca bentrok antara TNI Angkatan Laut dan BRIMOB Batalion B Pelopor di Pelabuhan Sorong, Papua Barataya, kondisi di lokasi sepertinya masih sedikit memanas. Dilaporkan sejumlah anggota TNI Angkatan Laut melakukan razia terhadap anggota BRIMOB atau polisi di jalan protokol kota Sorong. Tak hanya merazia, informasi yang beredar para anggota TNI turut melakukan tindakan kekerasan kepada pengendara roda dua. Mendengar hal itu, Panglima Kuarmada Tiga Sorong, Laksamana Muda, TNI Hersan, angkat bicara. Hersan menegaskan ia tak akan segan-segan melakukan penindakan secara internal kepada anggota TNI Angkatan Laut yang terbukti melakukan razia itu. Hersan menambahkan bahwa pihaknya meminta agar semua jajaran menunggu hasil pendalaman secara internal terhadap anggota. Ia menugaskan rentetan peristiwa saling serang tersebut berawal dari persoalan bentrok TNI Angkatan Laut dan BRIMOB di pelabuhan Sorong. Ia mengakui persoalan bentrok antara anggotanya dan BRIMOB di kota Sorong tidak diharapkan terjadi oleh semua pihak. Oleh karena itu, pihaknya tetap melakukan pendalaman secara internal terkait dengan kasus penyerangan dan razia polisi di Sorong. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!